Hai sekolah mit, pernah gak sih ngalamin hal kayak gini juga? Kok bisa ya? Yuk kita bahas! Apa yang kalian alami seperti ilustrasi tadi dinamakan lupa. Lupa merupakan kondisi di mana kita sulit untuk memanggil kembali informasi yang sudah pernah kita simpan. Pasti sering dong ya. Nah ada beberapa penyebab nih yang bisa membuat seseorang itu menjadi lupa. Pertama, orang tersebut tidak memberi perhatian atau atensi terhadap informasi yang diterima. Dua, terlalu banyak informasi yang harus diproses dalam satu waktu bersamaan. Tiga, kegagalan mengkategorisasi atau mengkode pesan hingga sulit untuk memanggilnya kembali. Ibaratnya nih, kamu lagi cari file di komputer tapi namanya acak. Akhirnya harus diperiksa satu-satu deh. Jika waktu yang digunakan untuk memanggil informasi tersebut tidak cukup, akhirnya muncul notifikasi yang kita sebut. Yah, lupa. Ibaratnya tuh file not file. Bisa bahaya nih kalau dibiarin terus-menerus terjadi. Apalagi di proses belajar. Maka ada beberapa cara nih untuk mencegah kelupaan. Yang pertama, terimalah informasi secara perlahan agar kamu simpat untuk mengolah dan menyimpan informasi tersebut. Kedua, jika kamu belum terbiasa untuk menerima banyak informasi di waktu bersamaan, maka kamu harus menyeleksi informasi mana yang diterima lebih dulu. Ketiga, arus informasi di zaman now nih memang cepat sekali. Maka bantulah dirimu untuk mencatat atau merekam informasi yang dirasa penting untuk kemudian dilihat dan didengar kembali agar tersimpan dengan baik. Keempat, hal lainnya yang juga penting adalah menjaga kesehatan fisik, mental, dan juga pikiran. Semoga tips tadi bisa membuat kamu lebih mudah menyimpan informasi dan terhindar dari kelupaannya, terutama dalam proses belajar. Semoga sukses!